halo ketemu lagi di part 2 lanjut ya kita bahas yaitu alat selamat menikmati 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 kita nggak ngeliat kita bisa masang benangnya ke jarum saya mau bahas sedikit tentang pengatur jarak jahitan ya kalau di mesin portable ini kan cuma dipencet-pencet gitu aja nah kalau di mesin manual biasanya dia ada seperti yang terlihat di gambar ini kayak semacam besi gitu jadi dia kalau ke bawah semakin ke bawah dia jarak jahitannya semakin panjang atau semakin renggang ya kalau kalian itu letakkan ini besi ke atas itu jahitannya nggak jalan ke depan dia jalan ke belakang gitu saya rasa itu dulu ya kenalannya sama mesin jahit semoga bisa membantu kalian yang pengen beli mesin jahit semoga bisa jadi referensi untuk menimang-nimang kira-kira mesin jahit yang kayak apa yang cocok untuk kalian nah ini kan lagi musim-musim corona ya kita lagi di karantin terus disuruh di rumah teruskan nggak ada salahnya kalau kita belajar menjahit untuk membuat kita tetap aktif tetap kreatif tanpa harus keluar rumah dengan berbagai ancaman bahaya yang ada di luar sana jadi ya bisa lah kita belajar menjahit di rumah aja sambil karantina ya kan oke segitu dulu video kali ini kita lanjut video berikutnya saya mau cerita sedikit tentang culture shock seorang penjahit intermiso sedikit lah saya mau cerita-cerita pengalaman saya waktu awal-awal pindah ke Amerika dan saya mau belanja peralatan jahit itu saya ya banyaklah cerita lucu yang ingin saya berbagi oke segitu dulu see you in the next video bye-bye tetap semangat belajar bye bye